Polisi bongka pakso dua buah rumah yang nyadi sana nakoba di Pulau Pandan. Polisi ngamankan alat isap sabu dan senjato. Direkturat Rijas Nakoba Polder Jambi menyusuri ke kawasan kampung nakoba kawasan Pulau Pandan. Sedikitnya 50 personil diturunkan untuk menelusuri beberapa tempat yang didugos sebagai tempat pesta narkotika. Dari pemeriksaan, kepolisian menemukan sekok tempat yang didugos tempat pesta narkotika. Kemudian tim kepolisian ngancokkan beberapa rumah sarang narkoba bagi para pengguna dan pengedar narkoba. Salah sekoknya rumah berlantai tigo dengan dinding terbuat dari asbest. Polisi ngancokkan dengan menggunakan alat-alat pemukul dan terjangan kaki tim si ginjay. Selain itu, dari lokasi Iko, tim mengamankan sejumlah alat isap yang didugos digunakan untuk pesta narkotika jenis sabu. Dari dua rumah, tim Antik mendapatkan belasan alat isap dan sejumlah bekas bungkus sabu yang didugos telah digunakan di rumah tersebut. Selain itu, tim Polda juga memasang garis polisi di dua rumah Iko. Diketahui menurut keterangan wagot setempat. Pemilih rumah tersebut, Sadiko telah mendekam di Joguji Besi Lapas kelas 2A Kota Jabi. Asal Patahangi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!